Suka bingung membeli HP gaming yang berkualitas itu kayak apa sih? Pasti kamu mau kan bisa nge-push rank bareng teman-teman kamu tanpa adanya kendala? Tenang, seperti biasa nih dia hadir menjadi penyelamat hidup kamu. Cih lah, soalnya nih dia mau spill nih ke kamu. Tips memilih HP gaming dengan kualitas terbaik. Tips yang pertama, kamu harus pilih handphone yang punya RAM ataupun memori internal yang ideal. Kenapa? Soalnya ini adalah salah satu hal yang berpengaruh terhadap performa gaming di handphone kamu. Ditambah lagi, zaman sekarang udah banyak banget nih bermunculan game yang punya kapasitas besar. Jadi itulah kenapa pentingnya kamu harus punya ruang penyimpanan yang berlebih. Nih dia saranin nih ya, supaya bisa jalanin game-game 3D dengan sat-sat. Kamu bisa memilih handphone dengan kapasitas RAM minimal 4GB dan memori internal minimal 64GB. Tapi akan lebih baik lagi kalau bisa ambil yang 128GB ke atas. Nah, biar mantap lagi, kamu bisa memilih handphone yang udah didukung dengan fitur ekspansi RAM dan memori internal. Biar kamu bisa nyimpen banyak game ataupun aplikasi lainnya dengan sangat luasa dan gak bikin handphone kamu jadi berat deh. Untuk tips yang kedua, pilih ponsel yang punya ukuran layar luas. Kalau kamu punya ponsel dengan ukuran layar yang luas, tentunya akan mendukung kegiatan gaming kamu jadi makin menyenangkan. Kamu bisa pilih ponsel dengan ukuran luas dan udah dilengkapi dengan fitur full view display. Ya, paling enggak, kamu butuh layar dengan ukuran minimal 5,5 inci atau lebih besar lagi ya. Hal tersebut berguna supaya kamu bisa ngedapetin sudut pandang yang lebih besar lagi di saat sedang mabar dengan teman-teman kamu. Dengan layar yang luas, kamu bisa ngerasain bermain game jadi lebih jelas dan juga puas. Layar yang luas juga bisa bikin mata jadi lebih nyaman dan juga gak bakal kerasa capek deh. Oh ya, jangan lupa ya, selain layar yang luas, resolusinya pun juga udah harus full HD dan memiliki refresh rate yang cukup tinggi. Jadi, layarnya pun bisa ngasih tampilan terbaik dan super responsif. Tips selanjutnya, jangan lupa untuk perhatiin kapasitas baterainya ya, price boom money ya. Jangan dui aja yang kamu perhatiin. Kamu pasti tahu dong kenapa baterainya harus diperhatiin. Yup, karena kalau kamu main game, pastinya bakal nguras daya HP-mu. Yang artinya, akan ngebuat baterainya bakal cepet abis. Terus, belum lagi kalau kamu main game online, otomatiskan kamu menggunakan koneksi internet yang terus-menerus. Udah tahu lah ya, baterainya akan secepat apa abisnya. Sebenarnya sih, untuk baterainya dengan kapasitas 4000 mAh udah cukup ya. Cuma kalau kamu mau lebih aman lagi, nih dia saranin yang punya kapasitas 5000 atau 6000 mAh ke atas ya. Oh ya, FYI aja presumania. Kalau lagi main game, usahain jangan sambil ngecharge ya. Karena itu bisa ngebuat handphone kamu demam dan bahkan sampai bikin baterai HP kamu cepet rusak. Jadi hindarin ya. Tips keempat, kamu harus perhatiin nih. Di handphone gaming yang akan kamu beli, memiliki cooling system atau enggak? Karena fitur cooling system ini berguna banget loh, supaya handphone kamu tetap stabil dan optimal saat bermain game. Teknologi ini punya peran yang penting untuk menjaga suhu handphone saat kamu main game dalam jangka waktu yang cukup lama. Kamu enggak mau kan performa handphone-mu menurun cuma karena bodi handphone-nya demam. Yang lebih parah lagi, bisa ngebuat handphone-mu itu enggak bertahan lama alias cepet rusak. Lagi pulang enggak enak juga kan waktu kamu genggam, ngerasa panas gitu di tangan kamu. Jadi pinter-pinter pilih handphone yang ada sistem pendinginnya ya. Atau at least bisa pilih handphone dengan sistem penyebaran panas yang cukup baik. Gimana tips dari Nidia? Ngebantuk lo kesah pricebook mani yang enggak nih dalam memilih handphone gaming? Tenang, masih ada satu tips lagi ya yang enggak kalah penting untuk Nidia spill ke kamu-kamu para gamers. Tapi sebelum itu, jangan lupa dulu dong untuk like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel pricebook. Untuk tips yang terakhir adalah yang terpenting dari yang terpenting, yaitu kamu wajib banget buat perhatiin chipset HP gaming tersebut. Karena chipset adalah otak dari seluruh kinerja HP kamu, tentunya perannya pun cukup vital. Kamu bisa memilih jenis chipset yang dilengkapi GPU dengan kinerja tinggi untuk mengolah grafis dengan baik. Kalau kamu pengen bisa main game-game berat dengan lancar jaya, Nidia saranin kamu pakai chipset khusus gaming dengan clockspeed yang cukup tinggi besutan Qualcomm ataupun Mediatek ya. Ingat, chipset itu sangat-sangat berpengaruh terhadap performa gaming. Mau kan punya HP gaming dengan kinerja yang bertenaga? Jadi jangan asal-asal pilih chipset ya. Jadi, itu dia tips dari Nidia untuk kamu yang masih suka bingung memilih HP gaming yang baik itu seperti apa. Semoga bermanfaat ya. Sekarang saatnya Nidia izin pamit. Coba lah! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.